Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosy Tadrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab dinamika partikel Berikut ini ada soal berhubungan dengan hukum 2 Newton Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui Gaya resultan yang bekerja pada sebuah benda yang bermasa 25 kg Sehingga ia dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat Itu nilainya berapa Oke Sobat 100 sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini Jadi saya gambarkan dulu katakanlah ini lantai ya Di atas lantai ini ada sebuah benda Diketahui di soal masa benda adalah 25 kg Dan benda ini ketika diberi gaya mengalami percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat Nah pertanyaannya adalah besar gayanya itu berapa Oke Sobat 100 ini sangat mudah sekali ya Sudah diketahui masa, sudah diketahui percepatan Ditanya gaya Maka disini Sobat 100 gunakan formula pada hukum 2 Newton tentang gerak Yang mana formulanya adalah total gaya sama dengan masa kali percepatan Nah gayanya disini hanya ada gaya F saja Maka F sama dengan M kali A Kita masukkan masanya 25 kg Percepatannya 2 meter per second kuadrat Sehingga F sama dengan 25 kali 2 25 kali 2 hasilnya 50 Sehingga kita peroleh F sama dengan 50 Newton Ini jawabannya ya Sobat 100 Oke Sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Jadi ingat baik-baik kalau di soal sudah diketahui masa Sudah diketahui percepatan Ditanya berapa gaya Maka Sobat 100 gunakan formula pada hukum 2 Newton Yang mana formulanya adalah total gaya sama dengan perkalian masa dan percepatan Nah Sobat 100 masukkan saja angkanya Lakukan perhitungan nanti ketemu nih Besar gayanya itu berapa Newton Begitu ya Sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Nah kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Mandarin atau Inggris Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi Tanya Jawab Soal Oke Sobat 100 selamat belajar ya